Intro Indahnya saat yang taduh Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari seteru Di dalam saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat doaku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira dan teguh Ku nanti saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Benarku permohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang taduh Masmur 119 Ayat 73-74 Tanganmu telah menjadikan aku Dan membentuk aku Berilah aku pengertian Supaya aku dapat belajar Perintah-perintahmu Orang-orang yang takut Kepadamu Melihat aku dan bersuka cita Sebab aku Berharap kepada firmanmu Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Selamat berjumpa kembali Dalam doa pagi online Hari ini kita akan Membahas satu tema tentang Penyertaan Tuhan di Ephesus Oleh karena itu Saya mengajak kita sekalian Untuk bersatu di dalam doa Mari sedara kita berdoa Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Kalau di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami Dengan kekuatan dan kesegaran baru Kami tahu semua itu Berasal daripadamu Oleh karena itu Biarlah memulai hari ini Kami boleh menyatukan Hati dan pikiran kami Tunduk pada firman Tuhan Yang senantiasa menuntun Kehidupan kami Tuhan Biarlah apa yang boleh kami Baca Boleh kami dengar Itu menjadi berkat Dalam hidup kami Supaya kehidupan rohani kami Semakin bertumbuh Di dalam Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sedara Pembacaan Alkitab Pada pagi hari ini Terdapat di dalam kitab Kisah para Rasul 19 Ayat 28 Sampai 41 Yang menyatakan demikian Sedara Mendengar itu Meluaplah amarah mereka Lalu mereka berteriak-teriak Katanya Besarlah Artemis Seluruh kota menjadi kacau Dan mereka ramai-ramai Membanjiri gedung kesenian Serta menyeret Gaius dan Aristarchus Kedua orang Makedonia Dan teman Seperjalanan Paulus Paulus Mau pergi ke tengah-tengah Rakyat itu Tetapi murid-muridnya Tidak mengizinkannya Bahkan beberapa Pembesar yang berasal Dari Asia Yang bersahabat Dengan Paulus Mengirim peringatan Kepadanya Supaya ia Jangan masuk Ke gedung kesenian itu Sementara itu Orang yang berkumpul Di dalam gedung itu Berteriak-teriak Yang seorang Mengatakan ini Dan yang lain Mengatakan itu Sebab kumpulan itu Kacau balau Dan kebanyakan dari mereka Tidak tahu Untuk apa Mereka berkumpul Lalu Seorang bernama Alexander Didorong ke depan Oleh orang-orang Yahudi Ia mendapat keterangan Dari orang banyak Tentang apa yang terjadi Segera Ia memberi isyarat Dengan tangannya Dan mau memberi penjelasan Sebagai Pembelaan Di depan rakyat itu Tetapi Ketika mereka tahu Bahwa ia adalah Orang Yahudi Bertiriaklah mereka Bersama-sama Kira-kira Dua jam Lamanya Besarlah Artemis Dewi orang Ephesus Akan tetapi Panitera kota Menenangkan orang Banyak itu Dan berkata Hai orang Ephesus Siapakah di dunia ini Yang tidak tahu Bahwa kota Ephesus Lah yang memelihara Baik kuil Artemis Yang maha besar Maupun patung Yang turun Dari langit Hal itu Tidak dapat Dibantah Karena itu Hendaklah kamu tenang Dan janganlah terburu-buru Bertindak Sebab Kamu telah membawa Orang-orang ini Kesini Walaupun Mereka tidak Merampok kuil Dewi kita Dan tidak Menghujat Namanya Jadi jika Demetrius Dan tukang-tukangnya Ada pengaduannya Terhadap Seseorang Bukankah ada sidang-sidang Pengadilan Dan ada gubernur Jadi hendaklah Kedua belah pihak Mengajukan dakwaannya Kesitu Dan jika ada Sesuatu Yang lain Yang kamu kehendaki Baiklah kehendakmu Itu diselesaikan Dalam sidang rakyat Yang sah Sebab Kita berada Dalam bahaya Akan dituduh Bahwa kita Menimbulkan huru hara Pada hari ini Karena tidak ada Alasan yang dapat Kita kemukakan Untuk membenarkan Kumpulan yang kacau Balau ini Dan dengan kata-kata itu Ia membubarkan Kumpulan rakyat itu Sedara Sampai semikian Pembacaan kita Tentu Yang berbahagia Adalah kita Yang mendengarkan Firman Tuhan Serta Memeliharanya Sedara Kalau kita Bicara Tentang Penyertaan Tuhan Apakah Di dalam kehidupan kita Penyertaan Tuhan itu Bisa kita rasakan Bisa Kita alami Atau mungkin Lebih jelasnya Kapan Saudara-saudara Merasakan Bagaimana Tuhan Menyertai saudara Apakah ketika Segala sesuatu Berjalan dengan Mulus Ketika Usaha Atau bisnis Saudara Bagus Atau ketika Keluarga Terlihat harmonis Ketika Anak-anak Dalam studinya Lancar Berhasil Atau Sebaliknya Ketika Perjalanan hidup itu Berliku-liku Bahkan Ketika kita Mengalami Kok Pergumulan ini Bertubi-tubi Satu Belum selesai Eh Muncul lagi Yang baru Nah saudara Mungkin Kalau kita Ditanya Mau Kita 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 akan Katakan Penyertaan Tuhan Sih Mau Ketika kita Menjalani kehidupan ini Baik-baik saja Lancar-lancar saja Tapi Mari kita Jujur Saudara Justru Bukankah Ketika kita Mengalami Likah-liku hidup Yang sulit Kita Dibawa Kepada Satu Situasi Yang Berat Tekanan Yang Tidak Mudah Tapi Kita Terus Berseru Pada Pertolongan Tuhan Maka Justru Di saat Itulah Kita Bisa Mengingat Betapa Luar Biasanya Tuhan Menuntun Menyertai Dan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Nah Saudara Hal Seperti Ini Sebenarnya Kita Bisa Lihat Di dalam Perikop Kita Bagaimana Kita Bisa Melihat Inspirasi Kehidupan Rasul Paulus Dalam Perjalanan Pelayanan Misi Injilnya Di dalam Pembacaan Kita Perikop Kita Kita Melihat Bahwa Pada Saat Itu Sesara Ada Seorang Tukang Perak Yang Bernama Demetrius Demetrius Ini Memiliki Satu Usaha Bisnis Yang Luar Biasa Pada Jamannya Karena Dia Bisa Membuat Kuil Kuil Dari Dewi Artemis Nah Usaha Ini Sangat Mendatangkan Cuan Artinya Keuntungan Berlipat Lipat Bahkan Tidak Hanya Dirasakan Oleh Demetrius Tapi Juga Tukang Tukang Perak Yang Bekerja Pada Dirinya Nah Ketika Rasul Paulus Datang Membawa Injil Kepada Kehidupan Orang-orang Di Efesus Maka Situasinya Menjadi Berubah Usaha Dan Bisnis Dari Demetrius Ini Mengalami Situasi Yang Menurun Dan Ini Mengancam Kehidupan Dia Dan Juga Tentunya Tukang-tukang Perak Yang Bekerja Padanya Nah Kesempatan Inilah Dipakai Oleh Demetrius Untuk Mengkompori Memanas-manasi Tukang-tukang Periuk Yang Bekerja Padanya Bahwa Mereka Harus Menghadapi Rasul Paulus Dan Tidak Membiarkan Dia Kenapa Kalau kita Membaca Dalam Kisah Rasul 19 Ayat 26 Dikatakan Bagaimana Paulus Bukan Saja Di Efesus Tetapi Juga Hampir Di Seluruh Asia Telah Membujuk Dan Menyesatkan Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Apa Yang Dibuat Oleh Tangan Manusia Bukanlah Dewa Nah Sedara Seperti Kita Ketahui Juga Bahwa Kuil Dewi Artemis Ini Sebenarnya Sebuah Kuil Yang Pada Waktu Itu Sangat Terkenal Di Dunia Nah Karena Pemberitaan Injil Yang Dilakukan Oleh Rasul Paulus Inilah Seorang Pembuat Patung Patung Berhala Dalam Buatan Perak Ini Yaitu Yang Bernama Demetrius Merasa Terusik Dan Bisnisnya Terancam Gulung Tikar Nah Karena Itulah Ia Berusaha Terus Memprovokasi Tukang-tukang Perak Ini Yang Bekerja Padanya Tapi Juga Orang-orang Yang Ada Pada Saat Itu Untuk Melawan Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Paulus Demetrius Mereka Berkumpul Pada Waktu Itu Di Suatu Gedung Gedung Kesenian Nah Di Dalam Pidatonya Itu Demetrius Berusaha Mempengaruhi Para Tukang Itu Dan Mencari Gara-gara Di Sana Nah Karena Itulah Kemudian Pada Peristiwa Itu Ada Dua Orang Pengikut Dari Paulus Ini Yang Bernama Gayus Dan Aristarchus Teman-teman Seperjalanan Paulus Ini Dalam Pelayanan Mereka Ini Masuk Ke Gedung Kesenian Itu Dan Di Gedung Kesenian Itu Mereka Juga Diusik Nah Pada Saat Itulah Dalam Situasi Yang Genting Rupanya Rasul Paulus Ingin Datang Ke Gedung Kesenian Itu Untuk Membela Sahabat-sahabatnya Tapi Ternyata Justru Oleh Sahabat-sahabatnya Yang Melihat Situasi Ini Pelik Mereka Mencegah Rasul Paulus Dan Mereka Terus Berusaha Sendiri Bagaimana Agar Situasi Ini Dapat Ditenangkan Bahkan Ada Seseorang Yang Bernama Alexander Itu Juga Ditarik Masuk Ke Gedung Kesenian Itu Dan Berbicara Untuk Menenangkan Masa Pada Waktu Itu Baik Masa Yang Sebenarnya Tukang Tukang Perak Itu Maupun Juga Orang-orang Yang Sebenarnya Datang Dalam Demonstrasi Itu Tapi Tidak Tau Sebenarnya Untuk Apa Mereka Datang Kesitu Tapi Ya Biasalah Yang Namanya Demonstrasi Seperti Kita Di Saat Ini Juga Ada Para Pendemo Kalau Ditanya Begitu Ngapain Mendemo Mereka Tidak Tau Begitu Apa Yang Mereka Lakukan Nah Sedara Situasi Yang Pelik Itu Ternyata Masih Belum Bisa Diredakan Oleh Seorang Yang Bernama Alexander Karena Dianggap Dia Adalah Orang Yahudi Juga Sehingga Pada Waktu Itu Usaha Itu Tidak Berhasil Nah Dalam Situasi Yang Semakin Genting Itulah Sesara Tangan Tuhan Bekerja Tuhan Memakai Seorang Panitra Kota Yang Berhasil Menenangkan Orang Banyak Yang Berkerumun Itu Dan Meyakinkan Mereka Bahwa Mereka Tidak Memiliki Alasan Yang Kuat Untuk Menuduh Seorang Paulus Dan Rekan Rekannya Bahkan Panitra Kota Itu Juga Mengusulkan Kepada Mereka Bahwa Jika Demetrius Dan Tukang Tukangnya Bermasalah Dengan Paulus Maka Mereka Dapat Mengadukan Hal Itu Ke Sidang Sidang Pengadilan Yang Ada Dan Dapat Disesaikan Dalam Sidang Rakyat Yang Sah Bukan Berdemo Yang Tidak Ada Dasarnya Itu Ketika Orang Banyak Mendengar Hal Yang Disampaikan Oleh Panitra Itu Ternyata Mereka Mulai Mengerti Dan Memahami Sehingga Saat Itulah Situasi Menjadi Tenang Dan Demo Itu Dapat Dibubarkan Nah Sedara Dari Peristiwa Ini Kisah Ini Apa Sesungguhnya Yang Kita Bisa Tarik Refleksi Iman Apa Yang Kita Bisa Pelajari Disini Kita Bisa Melihat Sedara Betapa Luar Biasanya Pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan Di dalam Kehidupan Rasul Paulus Walau Paulus Dan Sahabat-sahabatnya Ini Mengalami Tekanan Yang Luar Biasa Dalam Menjalankan Misi Injilnya Tetapi Tidak Sedikitpun Tuhan Meninggalkan Dia Dan Dan Yang Harus Menjadi Hal Yang Kita Pegang Ya Sedara Karena Kalau Kita Mendasarkan Diri Juga Di Dalam Ulangan 31 Ayat Kedelapan Ada Satu Ayat Yang Begitu Bagus Yang Bisa Menjadi Pegangan Hidup Kita Di Saat-saat Kita Terpuruk Di Saat-saat Kita Terancam Hidupnya Ayat Ini Mengatakan Demikian Sedara Sebab Tuhan Dia Sendiri Akan Berjalan Di Depanmu Dia Sendiri Akan Menyertai Engkau Dia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Janganlah Takut Dan Janganlah Patah Hati Nah Sedara Sungguh Betul Apa Yang Dinyatakan Firman Ini Tuhan Telah Menolong Seorang Rasul Paulus Tuhan Telah Berjalan Depan Rasul Paulus Sebelum Rasul Paulus Mengalami Situasi Yang Genting Itu Keliatannya Saat Itu Tidak Ada Pertolongan Tapi Sesungguhnya Tangan Tuhan Terus Bekerja Dalam Senyap Dalam Sesuatu Yang Tidak Terlihat Tapi Kuasa Tuhan Dinyatakan Sehingga Tuhan Bisa Memakai Seorang Panitera Yang Diceritakan Dalam Kisah Ini Juga Tidak Ada Kaitan Langsung Dengan Rasul Paulus Tetapi Tuhan Telah Memakai Dia Menggunakan Kata-kata Dia Untuk Bisa Menangkan Masa Pada Waktu Itu Nah Kalau Hal Ini Juga Dikaitkan Dalam Kehidupan Kita Sesara Situasi Sekarang Ini Kan Kita Tau Ya Penularan Covid Mulai Kembali Meningkat Dan Situasi Ekonomi Juga Masih Belum Pulih Sekali Bahkan Ada Ancaman Ancaman Yang Lebih Besar Lagi Ketika Kita Mendengar Berita-berita Di Televisi Di Media Masa Lainnya Kita Tidak Pernah Tau Bagaimana Masa Depan Dunia Ini Masa Depan Kehidupan Bangsa Ini Dan Masa Depan Kita Pribadi Lepas Pribadi Dalam Kehidupan Keluarga Kita Tentu Ada Pertanyaan Besar Bahkan Mungkin Ketakutan Dan Kegentaran Kita Menghadapi Kehidupan Saat Ini Sedara Mari Jangan Kita Fokuskan Hanya Pada Masalah Yang Ada Di Hadapan Kita Dengan Segala Ketakutan Dan Kegentar Tapi Mari Pegang Firman Tuhan Firman Tuhan Yang Menyatakan Bahwa Dia Akan Berjalan Di Depan Kita Dia Akan Menyertai Kita Dia Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Itulah Janji Tuhan Yang Harus Kita Pegang Janji Tuhan Yang Menuntun Akan Masa Depan Kita Sehingga Apapun Yang Kita Hadapi Baik Dalam Kehidupan Kita Bersama Dengan Keluarga Dalam Usaha Atau Bisnis Kita Dalam Pendidikan Anak Anak Kita Dan Apapun Yang Terjadi Dengan Kaitan Kehidupan Keluarga Kita Gereja Tuhan Masyarakat Bahkan Dunia Ini Mari Kita Letakkan Semua Itu Di Dalam Tangan Allah Yang Penuh Kuasa Dan Yang Mampu Kita Andalkan Dan Pada Saat Itulah Saudara Dan Saya Akan Tetap Tenang Menjalani Kehidupan Ini Dalam Kasih Penyertaan Tuhan Amin Saudara Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Bapak Di Dalam Yesus Kristus Kami Bersyukur Untuk Kasih Setia Tuhan Yang Senantiasa Menyertai Perjalanan Hidup Kami Kami Sungguh Merasakan Betapa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kami Ketika Kesusahan Melingkupi Hidup Kami Ketika Kami Seakan Lemah Tidak Berdaya Putus Asa Bingung Dan Tidak Tau Jalan Keluar Dari Persoalan Hidup Kami Namun Ternyata Kuasa Dan Kasih Terus Menopang Kami Sehingga Kami Sanggup Menanggung Beban Berat Karena Pertolongan Dan Penyertaan Mu Dalam Hidup Kami Ya Tuhan Tegukanlah Iman Percaya Kami Sehingga Tidak Sedikit Pun Kami Lari Daripadamu Ketika Beban Pergumulan Menindih Hidup Kami Saat Ini Kami Juga Ingin Berdoa Bagi Kondisi Sosial Ekonomi Politik Dan Kami Kami Berdoa Tuhan Untuk Upaya Jokowi Sebagai Presidensi G20 Untuk Membawa Perdamaian Dunia Dengan Berusaha Mendamaikan Rusia Dan Ukraina Sehingga Apa Yang Dilakukannya Tidak Menjadi Sia Sia Walau Sulit Namun Kami Percaya Semua Itu Tidak Mustahil Di Dalam Engkau Ya Bapak Kami Juga Ingin Berdoa Untuk Kehidupan Keluarga Kami Masing Tuhan Kiranya Menyembuhkan Anggota Keluarga Kami Yang Sakit Baik Sakit Menahun Maupun Yang Terpapar Covid Tuhan Juga Hiburkan Mereka Yang Berduka Yang Mengalami Berbagai Pergumulan Lain Dan Juga Berkatilah Anak Anak Kami Yang Saat Ini Masih Merasakan Masa Liburan Mereka Sehingga Mereka Bisa Mengisi Waktunya Dengan Hal Hal Yang Bermanfaat Kami Juga Berdoa Untuk Anak Anak Kami Yang Melanjutkan Studi Kejenjang Universitas Atau Perguruan Tinggi Kiranya Tuhan Juga Karniakan Mereka Hikmat Agar Mampu Memilih Jurusan Yang Sesuai Dengan Minat Studi Mereka Dan Sebagai Orang Tua Kami Mampu Mendukung Apa Yang Menjadi Kebutuhan Atau Masa Depan Anak Anak Kami Tuhan Inilah Seluruh Doa Yang Kami Kasih Tuhan Mengiringimu Dan sayapnya Merindungimu Tangan Tuhan Pegang Di Dalam Hidupmu Majulah Dalam Terang Masihnya Terima kasih